Bersama uji coba kereta LRT Jabodebek dibuka sampai dengan 15 Agustus mendatang di mana penumpang hanya perlu membayar 1 rupiah saja di masa uji coba ini. Ya, reporter Fena Kintan dan juru kamera Senida Aditya akan mengajak Anda menjajal naik LRT dari Bekasi sampai Jakarta. Kereta LRT Jabodebek masuk ke tahap uji coba sejak 12 Juli kemarin sampai dengan nanti 15 Agustus 2023 sebelum pada akhirnya nanti akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kado hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menjajal langsung LRT yang saat ini masuk ke tahap uji coba mulai dari stasiun Jati Mulia Bekasi sampai dengan stasiun Duku Atas. Seperti apa ya? Yuk ikuti saya. Ya, kereta baru saja berjalan pemirsa yang sudah saya naiki tadi dari stasiun Jati Mulia Bekasi sampai dengan nanti rencananya saya akan turun di stasiun Duku Atas. Nah, kurang lebih perjalanan dari tempat saya tadi sampai dengan stasiun Duku Atas memakan waktu kurang lebih sekitar 45 menit lamanya. Nah, kalau total dari LRT ini, LRT Jabodebek ini memiliki panjang luas sekitar 44,3 km dengan tersedia 18 stasiun dan ada 3 rute yakni mulai dari Cawang Bekasi, Cawang Cibugur dan juga Cawang Duku Atas. Nah, kalau bisa saya gambarkan fasilitas yang ada ya di gerbong stasiun LRT ini mulai dari kursi-kursi yang memang sama seperti fasilitas LRT lainnya yang memang sudah ada di Jakarta selain itu juga cukup bersih kalau saya lihat, masih sangat bersih mungkin karena masih baru mudah-mudahan seterusnya bisa terus bersih kondisi di fasilitas LRT ini selain itu juga kita bisa sambil melihat pemandangan perjalanan dari Bekasi menuju ke Duku Atas Jakarta. Nah, yang paling penting ini ada fasilitas yang memang disediakan oleh pihak LRT yakni fasilitas ramah disabilitas. Ada kursi khusus untuk disabilitas yang memang sudah disediakan di sini agar bisa mempermudah tidak hanya masyarakat lainnya tapi juga para kaum disabilitas. Nah, seperti inilah rasanya kurang lebih naik dengan fasilitas LRT yang saya naiki tadi hanya membayar satu rupiah saja. Nah, saya akan ajak Anda untuk lihat fasilitas lainnya yang tersedia di stasiun Yuku Atas. Apakah memiliki akses yang cukup mudah dengan transportasi lainnya di sana? Yuk ikuti saya. Saya sudah sampai di stasiun LRT Duku Atas dan sebetulnya di sini cukup lengkap ya integrasi dengan transportasi umum lainnya. Mulai dari ada MRT Duku Atas, KRL Duku Atas sampai dengan halte Transjakarta Duku Atas. Nah, di sebelah kanan saya ini memang sengaja didesain, dibangun untuk langsung terintegrasi dengan stasiun MRT Duku Atas maupun stasiun KRL Duku Atas. Tapi karena saat ini masih dalam pembangunan sehingga para penumpang ataupun masyarakat yang baru saja tiba di stasiun Duku Atas ini langsung diarahkan untuk turun ke bawah terlebih dahulu dan berjalan kurang lebih 600 meter di sebelah kanan saya nanti akan menemukan stasiun terdekat yakni MRT dan juga KRL Duku Atas. Nah, sementara untuk halte Transjakarta ini tidak begitu jauh ya, hanya kurang lebih memerlukan jalan sekitar 2 hingga 3 menit saja. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin juga merasakan menjajal bagaimana rasanya naik LRT dengan hanya membayar 1 rupiah, Anda bisa langsung mendaftar di website dari LRT dan Anda akan membayar hanya 1 rupiah saja sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023. Dari Jakarta, Fenekintan Senida Aditya TV One mengabarkan.